Pemirsa kota Boyolali dan Klaten terkenal kaya akan sumber air yang melimpah. Maka tidak heran banyaknya persawahan dengan tanaman padi yang tumbuh demikian subur. Di tempat ini juga banyak matair atau umbul yang bisa digunakan untuk mandi sekaligus berenang. Salah satunya adalah umbul Tirtomulyo yang menawarkan nuansa pemandian ala keraton. Dan berikut ini adalah liputan selengkapnya untuk Anda. Umbul Tirtomulyo Umbul Tirtomulyo atau Umbul Muncar merupakan mata air yang berada di desa kemasan sawit Boyolali. Umbul ini merupakan situs sejarah peninggalan Raja Kraton Solo, Paku Buwono ke-10. Sebelum dijadikan sebagai situs wisata, Umbul ini dimanfaatkan warga untuk mandi, mencuci, dan untuk mengairi persawahan. Ada yang berbeda dari Umbul Tirtomulyo dibandingkan dengan wisata umbul lainnya. Selain karena peninggalan kerajaan, di Umbul ini wisatawan bisa menikmati suasana pemandian ala putri-putri keraton Tempo dulu. Selain airnya yang jernih dan segar, Umbul ini juga dikelilingi arsitektur khas Jawa yang didominasi ukiran kayu jati khas Jawa Tengah, tiang-tiang dari batu bata yang sangat unik serasa hidup di zaman Mataram Kuno. Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 2.000 rupiah. Jadi, ini bisa menjadi alternatif yang tepat untuk berlibur murah meriah. Airnya yang sejuk dapat menenangkan jiwa. Namun, sayang proyek ini masih terbengkalai, karena kurangnya dana dari pemerintah daerah setempat. Sehingga fasilitasnya belum selengkap objek wisata lainnya. Nah, jika Anda ingin mencoba sensasi dinginnya air Umbul Kraton, datang saja ke desa sawit Boyolali yang lokasinya 15 menit dari kota Solo. Arina Nurohma, Akmal Kholbi, memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!